Assalamualaikum semuanya Basreng basah Atau basreng jaletot Terserah kalian sih sebutannya Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah siapin basreng ya teman-teman Untuk basrengnya aku gak mau Buat banyak Jadi 1 kilo ini tuh aku bakalan bagi 2 Kira-kira aja dan kalo di total-total Mungkin kalian ya setelah aku tiba-tiba Dan juga sisanya tuh setengah kilo Jadi yang aku pake ini basrengnya Cuma setengah kilo ya walaupun aku Takarannya kira-kira kayak gini Pokoknya setengah bungkus aja ya teman-teman Setengahnya aku simpen nanti aku bakalan masak yang lainnya Jadi setengah kilo ini langsung aja Aku potong-potong Ini aku bakalan potong-potong kayak stick gitu loh teman-teman Biasanya basreng yang kita beli Di luar sana Yang di tiktok ataupun dimana Itu kan kering ya teman-teman ya Aku mau buat yang basah soalnya tuh Kadang gitu kan Aku sendiri gitu Lebih suka yang kenyal-kenyal gitu loh teman-teman Kadang juga kalo yang crispy terus kan Gigi rasanya capek gitu kan Jadi aku sih tim yang kenyal kayak gini Tapi selera ya teman-teman ya Soalnya kalo yang kenyal kayak gini tuh Kita gak bisa stok banyak gitu loh Jadi Ya kita buatnya secukupnya aja Ya kalo kalian mau buat yang kering itu kan bisa di stok Kayak seminggu, dua minggu, dua bulan Mungkin masih enak ya Tapi kalo ini tuh gak bisa teman-teman Sehari, dua hari itu tuh udah mentok Gak bisa disimpen lagi Jadi ya Karena gak bisa disimpen lama Kita buatnya secukupnya aja ya Jadi kita potong aja semuanya Kayak gini Kalo kalian mau jualan Bisa digorengnya per porsi sih Tapi karena Aku tuh pengennya kayak Langsung buat banyak gitu loh Soalnya kalo per porsi juga Kayak nanti ngegorengnya juga kelamaan gitu loh teman-teman Jadi kalo kalian mau jualan Ini ngegorengnya bisa per porsi Tinggal Kalian mau ngelayanin berapa porsi nih Ditakar-takar aja Sesuai porsi yang dibeli Kalo udah dipotong semuanya Kita langsung aja siapin daun jeruk Sama bawang putih Disini untuk bawang putihnya Aku pake 5 siung ya Dan untuk daun jeruknya ini Aku pake Bisa dibilang 5 lembar Atau 10 lembar ya Kayak gini ya Soalnya aku kalo ngitung kayak gini tuh 2 lembar gitu loh teman-teman Paham gak sih Jadi 1 tang kayak gini tuh Aku ngitungnya 2 Tapi kalo kalian tim daun jeruk Dibanyakin juga gak apa-apa sih Tapi jangan terlalu over ya teman-teman Ya nambahinnya ya Soalnya kalo terlalu kebanyakan daun jeruk Juga gak enak Dan ini daun jeruknya Aku buang tangkainya Biar gak pahit gitu Dan itu sih yang bikin kayak Masih basah gitu loh teman-teman Soalnya kalo tangkainya itu gak dibuang Dia tuh kayak susah keringnya gitu loh Jadi biar dia cepet kering Nanti pas digoreng Jadi kita buang aja seperti ini Ini udah aku cuci ya teman-teman ya Yang kotor gak jadi aku pake Jadi ya Aku pake yang bersih-bersih aja Udah dicuci Tapi kayak kasar gitu loh permukaannya Jadi aku gak jadi pake ya Dan ini udah selesai Aku hilangin tangkainya Pokoknya kurang lebih nih Kalo kalian mau pake ini 10-20 lembar aja Menurut aku udah cukup ya Kalo kalian suka banget Bisa pake 20 lembar Kalo kurang suka Di skip juga gak apa-apa Ini langsung aja Kita iris tipis-tipis Seperti ini aja Kalian bisa liat sendiri ya Super gampang Super simple Dan ini tuh resepnya Rekomen banget Buat teman-teman yang suka pedas Tapi sebenernya buat teman-teman yang gak suka pedas Ini tuh bisa levelnya tuh Dikurangin gitu loh teman-teman Nanti aku bakalan kasih tipsnya Pokoknya ini tonton sampe abis Nanti aku bakalan kasih tips Buat kalian yang gak suka pedas Tapi pengen nyobain basreng jaletot ini Jadi keliatannya doang nih Kayak pedas banget gitu ya teman-teman ya Tapi rasanya masih normal gitu loh Apa gak sih Jadi wajib nontoninnya sampe abis Ini kalo udah kita langsung aja pinggirin Dan yang terakhir aku bakalan Potong-potong Bawang putihnya Untuk bawang putihnya sih Sebenernya digeprek gitu loh teman-teman Cuman Karena Pisau aku tuh spesial banget gitu ya Jadi kita cincang aja teman-teman Sebenernya pengennya digeprek-geprek gitu sih Tapi karena Ya itu tadi Pisau aku tuh spesial gitu Jadi kita Potong-potong aja kayak gini Kita cincang halus aja ya Dicoper boleh Cuman karena sedikit banget Kayaknya lebih cepet Kalo diri seperti ini Kalo di chopper lagi tuh Nyuci choppernya itu loh teman-teman Agak sedikit serem Soalnya pisaunya Si chopper itu tajam banget gitu loh Kalo kalian punya chopper Kalian pasti kayak ngerasain Apa yang aku rasain Aku sedikit ngeri gitu loh Kalo nyuci chopper Dan ini udah selesai aja Masih ada yang nempel Jadi aku Potong-potong Kalo udah selesai seperti ini Kita langsung aja Siap masak Ini tuh masaknya yang simple banget Jadi kalo kalian mau jualan ini Cocok banget Buat kalian yang mager-mager Disini aku bakalan tunjukin caranya Langsung aja Disini aku udah siapin teflon Aku bakalan masukin 50 ml minyak goreng Ini tuh aku siapin Minyak bawangnya dulu ya Teman-teman ya Jadi disini aku gak bikin Chili oil Tapi aku pake minyak bawang aja Jadi Kita masukin aja Bawang yang udah kita Cincang halus tadi Teman-teman Kita goreng Sampai dia tuh mateng dulu Kalo bawangnya udah mateng Baru kita masukin Si daun jeruknya Soalnya kalo daun jeruknya Langsung dimasukin semuanya Nanti dia cepet Gosongnya gitu loh teman-teman Jadi kita matengin aja dulu Bawang putihnya ini Kalo menurut kalian Dia udah mulai Agak kecoklatan gitu Belum coklat-coklat banget Baru kita masukin Daun jeruknya Apinya jangan terlalu gede Teman-teman Soalnya kalo terlalu gede Nanti bawangnya tuh kayak Cepet banget gosongnya gitu loh Kalian bisa liat sendiri Ini tuh udah mulai Mateng semuanya Karena Aku takut Maksud aku kalo kalian takut Terlambat gitu ya teman-teman Sekarang dimasukin juga Gak apa-apa sih Ini waktu yang tepat Kalian bisa liat sendiri Bawangnya tuh belum mateng Keseluruhan Baru kita masukin Daun jeruknya seperti ini Kita gongser-gangser yang aja Maksud aku Kita aduk-aduk aja Pokoknya Sampai si daun jeruknya ini kering Kalo menurut kalian Daun jeruknya ini udah kering Baru deh kita pindah tempat Jangan terlalu lama-lama teman-teman Soalnya kalo terlalu lama Nanti Pahit gitu loh teman-teman Soalnya nanti Bawangnya tuh Aku mau pake lagi Maksud aku Dibuat taburan gitu Enak banget Jadi buat teman-teman Yang pengen bawangnya Juga mau dimasukin Kedalam basrengnya Masaknya jangan terlalu Gosong-gosong ya Biasanya kalo kegosongan Pahit banget sih Jadi ini langsung aja Kita pindah tempat Sebelum dia gosong Gitu loh teman-teman Kalo udah Kita langsung aja Siap goreng Basrengnya Basrengnya Aku saranin banget Ngegorengnya Jangan terlalu kering Soalnya kalo terlalu kering Agak alat gitu loh teman-teman Jadi ngegorengnya Ini tuh kayak Sebentar banget gitu loh Karena ini tuh hasilnya Banyak banget Jadi aku bakalan Gorengnya dua kali ya Pengen sih satu kali goreng Tapi teflon aku Gak muat teman-teman Ternyata setengah kilo Basreng itu Jadinya banyak banget Aku pikir Keliatannya aja sih Yang sedikit Tapi ternyata Banyak juga ya Gitu loh Apa gak sih Tuh Ini tuh Pengennya aku paksa Tapi ya gak bisa Tapi yaudahlah Kita goreng aja Pokoknya tipsnya disini Kalo kalian pengen Basrengnya itu Gak alat Basreng jalatat Kalian itu gak alat Kayak gini aja Langsung diangkat Teman-teman Jadi kalo dia udah Mulai ngembang kayak gini Langsung aja diangkat Jangan nunggu Bapibu-bapibu lagi Soalnya kalo Agak telat sedikit aja Dia tuh Crispy gitu Puang gak sih Jadi aku pikir Goreng basrengku Lama banget Ternyata goreng basreng Itu secepet itu Teman-teman Tapi aku belum pernah Praktekin sih Yang bener-bener garing Tapi Basreng jalatat ini Ngegorengnya Emang harus Sat-sat-sat Gitu loh teman-teman Gak bisa dibuat Lama-lama Soalnya kalo lama-lama Ya itu tadi Dia tuh bisa alat gitu Jadi ya Ini langsung aja Kita angkat ya Tenang aja teman-teman Buat bakso itu Pasti sebelumnya Udah direbuskan Jadi dibilang Mateng tuh udah mateng Kita tuh cukup Tinggal angetin aja sih Menurut aku sih gitu Dan ini dia Hasilnya setelah Aku goreng semuanya Dan ini aku kasih Bumbu rahasia ya Teman-teman ya Ini tuh seriusan teman-teman Kalo kalian mau buat Kayak boci Bakso haci gitu kan Terus Seblak Ini sih Bumbu ayam bawang Ini tuh terbaik Ini aku kasih Setengah sendok makan ya Agak banyak Aku ngasihnya teman-teman Karena ini Yang bikin enak Dan untuk Bubuk cabainya Buat teman-teman Yang gak terlalu suka pedas Aku saranin banget Pake bone cabai Yang 15 ini sih Bisa pake yang 10 Soalnya yang 15 ini aja Nah aku yang umur 5 tahun itu Gak kebedasan teman-teman Sebenernya Untuk cabainya ini tuh Disesuaikan aja Sama selera kalian Level-levelnya Bisa diatur Terus disini untuk Bawangnya ini tuh Aku pake Satu sendok makan aja ya Kalian bisa lihat sendiri Ini aku satu sendok makan Pake bawang yang Cincang gitu Sisanya Aku pake Minyaknya kayak gini ya Teman-teman ya Sebenernya ini untuk Takarannya Disesuaikan Basreng yang kalian punya Kalo basrengnya banyak Seperti yang aku pake Bisa pake beberapa sendok ya Tuh Secukupnya aja lah ya Teman-teman Diracik-racik Sesuai selera kalian Kalian bisa Racik sesuai Keinginan kalian Dan ini kita Kocok-kocok Kayak gini aja Biar cepet gitu Kalo menurut kalian Bubuknya ini kurang Bisa ditambahin Jadi untuk Setengah kilo Basreng ini Aku tuh pake Setengah bungkus Bawang cabai refill Itu ya teman-teman Harganya tuh Kalo gak salah 5.700 Pokoknya aku pake Setengah bungkus gitu loh Teman-teman Padahal pake banyak banget Tapi ini tuh Pedasnya gak over Jadi bisa Kalo pake Bawang cabai tuh Levelnya bisa disesuaikan gitu loh Jadi kalo kalian pengen Buat makanan yang level-level Bawang cabai tuh terbaik Kalo kalian butuh rekomendasi Bawang cabainya beli dimana Langsung aja cek di deskripsi ya Teman-teman ya Dan ini dia hasilnya Setelah aku sajikan Ini kalo dijual Per pack kayak gini tuh 5-8 ribu Masih laku banget ya Teman-teman ya Soalnya ini tuh Rasanya enak banget Ini tak apa berlama-lama Langsung aja kita cobain ya Ini dia hasilnya Ini langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Aku tuh tim kayak gini banget Jadi yang pedes-pedes Kayaknya tuh aku suka banget Teman-teman Ini dibiarin Kurang lebih satu minggu di kulkas Tinggal angetin aja Itu bisa ya Jadi tinggal digoreng lagi Keadaan cabai kayak gini Udah dimasukin pun Masih enak teman-teman Soalnya ini aku udah cobain tadi Ini tuh diangetin Cabainya masih nempel tuh Bisa digoreng lagi gitu loh Pokoknya ini enak banget sih Bisa dicobain di rumah Thank you Thank you Thank you Berkali yang udah nonton